Pasca kebakaran di pasar tematik Ubud, menyisakan pertanyaan di masyarakat terkait sistem keamanan gedung tersebut. Hasil rapat sekda bersama PUPR, DAMKAR, OPD terkait, Kepala Pasar, Keamanan Pasar, dan rekanan yang menangani sistem keamanan gedung, bahwa pasar yang diresmikan Gubernur Baliwayan Koster pada 5 April 2023 lalu tersebut, sistem keamanan gedungnya termasuk smug detektor dan sprinkler masih berfungsi secara maksimal. Sekda Giyanyar, Dewa Gede Alit Mudiyarta didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Giyanyar, Igusti Bagus Adi Widya Utama serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Giyanyar, Luh Gede Eka Suwari mengatakan, sistem keamanan gedung, alat pemadam api, smug detektor dan sprinkler berfungsi dengan baik. Bagus Adi Widya Utama yang akrab di Sapa Gusti BM menjelaskan, berdasarkan kesaksian pihak security dan Kepala Pasar, bahwa alarm sudah berbunyi. Hidan juga dilihat dari video sudah aktif. Dinas PU, lalu terkait dengan sprinkler yang juga tidak menyala, tapi dari kesaksian dari pihak security, ada di Kepala Pasar, bahwa yang pertama terjadi alarm sudah dimengingi, itu sudah sesuai posisi, lalu ada sprinkler juga itu hidup, nyala. Nah, hidran juga kita lihat dari video, memang hidran itu sudah aktif, sebenarnya sudah berfungsi, cuma saat PLN memakikan listrik, nah mungkin ini ada kesalahan teknis, gensetnya tidak menyala, sehingga hidran, kan ada pompanya itu, pompa yang untuk menarik hidran itu yang padam gitu. Nah, jadi tidak ada setelah... Wirnai Balipost melaporkan.